Tapi setelah debat ketiga, kalau boleh jujur ya, badan ringan, entah, kayak, kayak nganggul beras gitu berhari-hari, tiba-tiba, tiba-tiba, gitu. Menyapa warga disambut dengan luar biasa, satu menemukan beberapa lansia yang memang sakit ya, makanya ada program dokter keliling ya, nanti dokternya yang datang merawat, mengobati supaya mereka ada semangat karena mungkin kalau bergerakan susah. Yang kedua, ada pembangunan-pembangunan keumatan, musola yang belum selesai insya Allah dibantu. Kemudian ada aktivis-aktivis lingkungan, Jumantik, Dasawisma lain-lain, saya sampaikan nanti operasionalnya dinaikkan, RTRW ada dana kehormatan. Yang teristimewa dikasih sal oleh Jack Pania, ya, titipannya cuma satu, kalau nanti kepilih, Persija tolong main di JIS atau GBK, masa jadi tuan rumah mainnya di Bogor, di Bekasi, kan kasihan, karena JIS-nya habis dipakai oleh konser musik, jadi hidup kadang kebalik-balik, harusnya Persija dulu baru lain-lain, ini lain-lain dulu baru Persija kasihan, nanti diperjuangkan. Kalau sudah jadi pemimpin, semua urusan memang diurus, dari keumatan, olahraga, ekonomi, ya itulah ya, resikonya. Tapi untuk melayani masyarakat, ternyata harus berkontestasi sedemikian rupa seperti ini. Tapi saya bahagia, debat malam kan lancar ya. Lancar, berdoa dulu soalnya, Robi Sohri-Sodri ya, jadi, apa namanya, isi pikiran, isi pembicaraan juga dimudahkan lisanya. Media akan mengamati, semangat lah, tinggal berapa hari ya, 10 hari, tapi setelah debat ketiga, kalau boleh jujur ya, badan ringan. Entah, kayak, kayak nganggul, kayak, nganggul beras gitu, berhari-hari, tiba-tiba, resikir. Nah, itu setelah debat ketiga. Ada evolusi nggak, Pak, Pak? Optimis, gini, hidup saya selalu optimis, kan. Tugas manusia itu ihtiar, takdir mah wilayah Allah, tapi kita jangan terpengaruh oleh apapun. Kayak main bola, mau menang ya main bola. Jangan, apa, mendengarin komen-komen, prediksi-prediksi, terus aja. Menang kalah sama gimana nanti, sampai menit 90, kan. Berkeringat terus, beritiar terus, saya akan lakukan itu sampai akhir waktu. Jadi, di depan terakhir kemarin, ada evolusi nggak, Pak, Pak? Nggak ada, hasilnya lebih banyak orang makin yakin ya. Karena gini, makin-makin ke hari H, orang baru mulai berpikir, oh saya milih apa, milih apa. Jadi, memang seminggu terakhirlah paling krusial. Orang lebih atentif, karena siap-siap mau nyoblos di tanggal 27, oke? Apa? Di hulu yang krusial, ini ada langkah selanjutnya yang Bapak pengen? Nggak, sama aja. Metode kampanye sama aja, belusukan, ada kampanye akbar, ada macem-macem gitu ya. Termasuk. Hidup adalah pilihan, jadi gini. Ini, Pilkada Jakarta ini bagi saya Pilkada rekonsoliatif, betul nggak? Dulu Panis dengan PDIP, coba berseberangan kan, berbalas pantun. Sekarang ibarat, walaupun Panisnya belum statement ya, andai gitu, ya itu pilihan. Waktu Pilpres, PKS tidak dikim kan, Nasdem tidak dikim, PKB tidak dikim kan, sekarang bergabung. Jadi, dua-dua itu contoh, bahwa yang namanya pemilu, itu harus damai, riang, gembira, dan itu biasa aja. Nggak usah dibawa baper. Yang penting itu memilih pemimpin yang dianggap mampu, banyak pengalaman, supaya Jakarta bisa maju dengan cepat. Dan saya menawarkan pengalaman itu, pengalaman jadi penasehat Pak Gubernur Sutyosofoke, pengalaman jadi wali kota gubernur, pengalaman mendesain kota global kan, didukung Pak Prabowo, Pak Jokowi supaya sinkron nanti. Itu poin-poin yang mudah-mudahan warga Jakarta bisa dengan jernih melihat itu adalah satu pilihan yang baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Alhamdulillah, ada konsolidasi para ulama. Agenda pertama adalah ulama-ulama sejawa Barat datang untuk, tanda kutip, mengikhlaskan lah, kira-kira gitu ya. Saya, sebagai dulu yang mengurusi keumatan, mengurusi ulama di Jawa Barat, untuk disilaturahmikan kepada ulama-ulama se-DKI Jakarta. Ibarat kayak serah terima mungkin, kira-kira begitu ya. Dan memberi kesaksian, apa yang sudah saya lakukan untuk keumatan di Jawa Barat, yang insya Allah juga kan gak akan jauh beda dengan di Jakarta. Apalagi di situasi hari ini, yang seliweran kan, fabrikasi-fabrikasi isu sedemikian rupa, yang memanglah tensinya memang kan menghangat dan mungkin cenderung panas lah kira-kira begitu. Nah sehingga para ulama bersepakat, yang utama adalah siapapun yang terpilihkan sudah ada garis tangan, tapi yang penting damai, pesan ulamanya ya, kondusif, sejuk kan begitu ya. Dan menyampaikan kampanye-kampanye dengan cara-cara yang membuat masyarakat itu tenang dan lain sebagainya. Nah disini diwakili oleh orang tua saya, Kiai Haji Misbahul Munir, mewakili ulama Jakarta yang menerima dan insya Allah mengkampanyekan di sisa waktu untuk meyakinkan warga Jakarta bahwa saya mungkin bisa diperkenankan untuk mengurusi dan menyayangi warga Jakarta termasuk program-program keumatan. Mungkin Pak Kiai silahkan menyampaikan. Pak itu ada makna kesempatan? Mungkin boleh tunjukkan? Ini mah oleh-oleh aja dari Abah Lutfi, macam-macam. Saya kan senang baca buku. Yang intinya kalau ini adalah tentang bagaimana Indonesia harus dijaga ya, kebenekaannya, toleransinya dengan masing-masing menjaga agamanya masing-masing dan memberikan ruang-ruang dialog agar kita bisa jadi bangsa yang fokus membangun tidak hanya kembali ke urusan identitas saja. Ini Pak Kiai dulu ya, mewakili. Oh sudah, oh sudah. Oh siap-siap. Saya kira itu isu hari ini sehingga menjelang di sisa semingguan, mudah-mudahan optimis ya. Karena terus terang yang namanya masyarakat justru memang min 7, 7 hari terakhir mulai baca-baca, mulai dengar-dengar, mulai tanya-tanya. Jadi ya kita terus di bawah bergerak. Ya kan Pak Jokowi sudah mendukung, jadi pastilah dan sesuai hak beliau sebagai warga negara, Dukungannya konkret, tidak hanya percakapan, tapi juga mungkin mengarahkan mereka-mereka yang mencintai Pak Jokowi untuk mengikuti arahan beliau, mendukung kepada pasangan Ridho, kira-kira begitu arahnya. Oke? Beliau akan ikutkan Pak Jokowi? Ya semua juga diundang, tapi kan kita paham kadang-kadang ada kesibukan-kesibukan masing-masing. Semua juga diundang. Ketua partai, ketua partai diundang. Kemarin juga di kampanye akbar Pak Aher datang, ketua partai PKS, kemudian Sekjen Golkar, juga kan levelnya level DPP semua juga hadir. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.